Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Nah teman-teman sekalian jadi pagi ini Alhamdulillah cuacanya cukup lumayan cerah Dan saya sudah bisa memandikan Satu ekor, dua ekor, tiga ekor Yang dua ini ayam muda saya yang usianya 7 bulan Jadi alhamdulillah bulunya sudah mulai rapi semua Jadi mulai dari kemarin ya kalau tidak salah Kemarin saya sudah mulai mandi-mandiin Jadi alhamdulillah apapun itu Semoga ayam saya tetap sehat Bulunya rapi, bulunya bagus Dan juga tulangannya juga bagus teman-teman Jadi itulah adalah tiga Tiga, empat dengan ini teman-teman Empat ini, ini adalah jalak emas saya Jalak kuning saya Empat, lima dengan si bunga Si bunga juga sudah saya mulai mandi-mandiin Karena sudah mulai agak sedikit rapi si bunga juga Dan ini adalah kelabu api saya teman-teman Ini adalah ayam yang cukup istimewa Kalau saya bilang menurut saya ya teman-teman Tapi belum tahu Karena ini saya hanya lihat dari postur badannya Terus lihat dari bulunya Lihat dari kakinya Karena kaki yang sebelah kanan ini Dua-duanya kiri dan kanan Kaki yang paling ujung ini Ini satu Dan ujung sana satu Kaki kelingking ya Jadi pokoknya kaki itu teman-teman Itu ada pecah Dua-duanya Alhamdulillah Jadi lumayan lah Kalau biasanya Kalau ada pecah begitu Biasanya ayamnya cukup lumayan bagus Makanya Saat ini lagi saya mulai-mulai rawat-rawat Yang mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan teman-teman Bulunya juga kelas ini Bulunya kelabunya kelabu api teman-teman Jadi kepalanya juga bagus Kepalanya lonjong Kecil Kepalanya Biasanya kalau ayam seperti ini Ini ayamnya lincah teman-teman Biasanya ayam seperti ini Kepalanya kecil seperti ini Kepalanya nantinya akan lincah Kepalanya akan bagus Dalam Dalam Apa Kalau di trainingnya teman-teman Jadi mudah-mudahan aja Apa yang saya harapkan itu bisa sesuai Jadi seperti inilah penampakannya kelabu api saya teman-teman Jadi ini mudah mulai Berapa kali ya Ini yang kedua kalinya teman-teman Saya mandi pertama dengan obat kutu Kedua ini Saya mulai mandi-mandiin seperti biasa teman-teman Jadi karena memang bulunya udah mulai rapi Bulunya udah mulai Udah mulai apa ya Udah mulai Tidak ada bulu rebung Jadi saya mandiin dengan durasi yang cukup singkat Jadi setengah jam atau satu jam setelah bulunya kering Baru saya masukin teman-teman Jadi Kalau bulu yang masih baru itu Biasanya kalau saya itu tidak terlalu lama untuk memandikannya Karena rentan sekali Masih Apa ya Masih basah bulunya Kalau boleh dibilang bulunya masih basah Jadi kalau dijemurnya terlalu lama itu Nanti akan regas Cepat hancur teman-teman Gampang patah Bulunya kalau dijemur lama-lama Kalau ayam muda seperti ini Makanya paling saya jemurnya setengah jam Mata satu jam udah cukup Nanti saya akan masukin teman-teman Jadi seperti inilah penampakan kelabu api saya teman-teman Jadi mudah-mudahan saja ayam saya tetap sehat semuanya Dan bisa bertumbuh dengan baik di kandang saya teman-teman Dan ini adalah si bunga teman-teman Jadi si bunga ini juga masih gesit juga Ini masih giras juga teman-teman Kenapa waktu itu memang saya beri nama si bunga Karena buntutnya seperti itu teman-teman Mekar seperti itu buntutnya Makanya saya beri nama si bunga Sesuai dengan buntut yang ada saat ini teman-teman Jadi ini kalau boleh dibilang bulunya juga bagus Bulunya juga kelas teman-teman Tapi badannya sayangnya agak sedikit pendek Tidak terlalu tinggi Tapi apapun itu mudah-mudahan saja sesuai dengan apa yang saya harapkan teman-teman Jadi seperti inilah penampakan si bunga Jadi saat ini sudah mulai saya jemur-jemur Dan mudah-mudahan nantinya bisa sehat Tidak ada kutu Terus ya pertumbuhannya lebih bagus lagi teman-teman Yang penting mereka bisa sehat semua Di kandang saya dulu Jadi kalau sudah sehat itu kita juga yang miaranya juga senang teman-teman Jadi Alhamdulillah kalau ayam kita sehat itu hati juga senang Dan mudah-mudahan ini nanti kelabu api juga bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan Ini lagi saya rawat-rawat teman-teman Badannya sih memang kurang terlalu apa ya Kurang tebal teman-teman Kalau boleh dibilang kurang tebal tulangannya kurang mewah Tapi tingginya mah cukup lumayan tingginya Tapi tulangannya aja kurang tebal Tapi kalau boleh dibilang ya sedang lah teman-teman Kalau untuk tulangan seperti ini ini sedang lah Tidak terlalu tebal tidak terlalu tipis juga teman-teman Nah teman-teman sekalian jadi demikianlah video saya pagi ini Mudah-mudahan video saya ini bisa dinikmati dengan baik Sekian lagi terima kasih buat kalian semua Sampai jumpa di next video Salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung Wassalam Sampai jumpa di next video